Tampak persa tiga orang yang diduga sebagai pelaku pengerusakan tembok Kraton, Surakarta, Jawa Tengah diperiksa. Tembok yang dirusak dengan alat berat sepanjang 100 meter tersebut merupakan cagar budaya. Tembok sepanjang 100 meter dan dengan ketebalan 2 meter yang dirusak ini berada di kampung Krapiak Kulon, Kecamatan Kartasura. Tembok Kraton yang merupakan cagar budaya ini dihancurkan dengan alat berat pada hari Kamis lalu. Pembongkaran tersebut diduga dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan menyuruh operator ekskavator. Polisi pun memeriksa pemilik lahan dan operator alat berat. Sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyerahkannya kepada penyidik Balai Palestarian Cagar Budaya. Ada suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian karena yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya ini sesuai pasal 100 adalah teman-teman dari BPNS Balai Palestarian Cagar Budaya. Maka nanti untuk penanganan lebih lanjutnya akan ditangani oleh teman-teman BPNS. Tapi tentunya kita akan tetap memberikan backup, koordinasi, dan asistensi. Terima kasih. Terima kasih.